selamat menikmati selamat menikmati kursus atau pelatihan secara online yang diselenggarakan oleh Microsoft jadi peserta atau guru itu secara mandiri bisa memilih kursus yang diperlukan sebagai contoh ini ada beberapa kursus ya misalkan Office 365 Teacher Academy OneNote Teacher Academy dan sebagainya ini adalah topik-topik kursus yang bisa kita pelajari dan kita bisa menamatkan bila kita berhasil menamatkan maka kita akan mendapatkan sertifikat batas nilai kita tamat atau lulus nilainya harus minimal 80 jadi semacam KKM jadi KKMnya harus 80 bila nilainya 80 maka kita mendapatkan sertifikat secara otomatis oke ini adalah profil saya di Microsoft Educator Center saya coba eksplorkan biar Bapak Ibu peserta tahu ya ini akun saya adalah fatcore at guru inovatif.com saya klik saja nah disini ada my profile ya ada redeem adjustment code dan sign out oke saya klik my profile ya ini adalah kursus-kursus yang pernah saya ikuti dan saya sudah mendapatkan sertifikat misalkan office 365 33 academy ya saya klik saya view detail kemudian view certificate maka akan muncul sertifikat seperti ini ya ini bisa kita download dengan klik tombol download nah ini adalah contoh-contoh sertifikat yang pernah saya dapatkan dengan mengikuti kursus secara online bagaimana cara mengikuti kursus tinggal kita pilih saja kemudian kita ikuti videonya setelah kita bisa mempelajari materinya baru kita mengajakkan soal-soal yang diujikan setelah setelah kita mendapatkan nilai minimal 80 maka kita digitakan lulus dan mendapatkan sertifikat misalkan saya coba ini ya nah yang yang ini office 363 academy nah ini saya dinyatakan completed berarti saya sudah selesai dengan sempurna mengikuti kursus ini nah ini jentang 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 berarti sudah complete 80% skor minimal ya kalau kita mau mengambil lagi boleh retake kursus jadi kita mengulang lagi kursus itu nah semua ini skornya 89 ini skor 80 ya dan sebagainya oke saya coba lagi yang lain misalkan buat note teacher academy kita coba nah disini complete complete ya nah disini belum ada tanda jentang ini berarti saya belum lulus ya untuk yang independent learning with math tool in one note saya coba ya kemudian resume course berarti itu pernah saya saya kerjakan tapi belum selesai ya nah seperti ini ini ada tutorialnya ya kemudian ini perkembangan yang yang kita pelajari satu dari sembilan kemudian next ini juga ada materinya tapi sayang dalam bahasa inggris ya ini bisa kita putar videonya nah kemudian next lagi masih ada materi ya ini bisa kita pelajari lagi dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video kemudian klik lagi next ya kemudian lagi klik next nah ini masih ada video ya ini harusnya kita pelajari sebelum kita mengejarkan soal ujian oke klik next anggap ini kita sudah mempelajari ya kemudian next nanti sampai ketemu soal soal ujian nah baru sekarang masuk ke quiz sekarang ya tadi kita sudah mempelajari anggap sudah mempelajari materi sekarang kita masuk ke quiz artinya ujian nanti kalau kita nilai kita di atas 80 atau minimal 80 maka kita dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat kita klik quiz nah ini adalah contoh quiznya ya question one the button can only solve simple equation nah ini nanti bisa kita jawab setelah itu kita bisa masuk ke soal kedua ketiga dan seterusnya ini sampai 10 question ya ini 80% to pass artinya apa namanya KKM nya 80% jadi kalau nilainya dikurang dari 80 maka kita harus mengulang untuk mendapatkan berdika tulus dan sertifikat nah ini adalah sekedar contoh ya oke kemudian saya sekarang back saja ya kembali saya lagi masuk ke laman semula ya laman paling awal nah seperti ini nah sekarang bagaimana sekarang kita caranya login ke Microsoft educator center oke saya akan mencoba menggunakan akun yang lain ya saya menggunakan browser yang lain juga ya untuk login ke sana maka kita masuk ke browser ketik ketik di pilih halamat education microsoft dot com ya saya ulang education microsoft dot com nah kemudian kita enter nah jadinya muncul seperti ini ya ini bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kalau memang kita cerita dalam bahasa Inggris oke saya terjemahkan proses menerjemahkan oke disini ini terjemahkan dari sign in ya disini tanda tangan ya sign in artinya masuk tapi diterjemahkan tanda tangan oke kita sign in dulu ya sign in atau tanda tangan nah oke sekarang disini beberapa akun sudah pernah saya gunakan ya saya pakai akun yang ini aja kemudian saya ketik sandinya kemudian saya klik masuk oke saya klik ya ini lagi terjemahkan ya oke saya anu aja saya hilangkan terjemahnya oke nah setelah itu kita sudah berhasil login ya ini atas nama akun sumiyati ws01 at guru inovatif dot com nah tentu karena ini baru baru pertama kali tidak ada sertifikat yang didapat coba kita klik my profile nah tentu di sini tidak ada masih kosong sama sekali kan karena belum sama sekali mengikuti kursus berbeda dengan yang yang saya punya tadi yang akun yang saya punya ya nah kalau ini kan klik profile sudah banyak sertifikat yang ada di sini ya nah sudah banyak nah sekarang kita kembali ke akun yang ini ya oke kita coba klik my profile sudah ya sudah jadi ini tidak ada sertifikat yang didapatkan sama sekali oke berikutnya bila kita ingin mengikuti kursus maka kita tinggal pilih ya tinggal pilih misalkan kita ini learning path di sini adalah untuk memilih kursus yang kita minati ya misalkan kita pilih yang office 365 ticara akademi ya nah kita diminta sign in lagi ini ya kalau diminta maka nanti kita harus sign in lagi oke sudah sign in ya nah ini ada keterangan kalau lulus maka mendapat 5.875 poin ya ini ada beberapa bagian bagian kursus ini nanti tinggal kita pilih ya nanti masing-masing ini punya poin dan punya sertifikat ya bagaimana cara mengerjakan tadi di sebelumnya sudah saya berikan cara langkah-langkah mengerjakannya oke selanjutnya selain kita mendapatkan sertifikat dengan cara mengerjakan kursus kita juga bisa mendapatkan sertifikat dengan cara memasukkan kode redeem atau semacam kupon yang diberikan oleh trainer misalkan kita sudah menyelesaikan suatu kursus yang diselenggarakan oleh trainer maka biasanya trainer memberikan kode atau kupon dengan kupon itu kita bisa mendapatkan sertifikat oke sekarang saya praktekkan bagaimana memasukkan kupon atau redeem kode atau kode redeem klik saja redeem achievement code atau bisa klik profile kemudian disini ada redeem code kita coba masukkan kode kode itu formatnya adalah T garis kemudian bla 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 nah ini saya coba masukkan redeem code seperti ini kita masukkan redeem code kemudian klik redeem redeem ini semacam mengklaim nah sekarang otomatis masuk sertifikat disini karena kita dipandang sudah menyelesaikan suatu pelatihan atau suatu kursus atau materi tertentu setelah itu kita bisa melihat detailnya view detail view sertifikat nah inilah sertifikat yang didapat atas nama sumiyati ya certificate of recognition nah berikutnya kita juga bisa view transcript view transcript ini adalah semua kursus yang pernah diikut kita ikuti akan muncul disini akan muncul disini kemudian coba saya masuk ke akun saya yang yang tadi saya coba yang akun fatkur at guru innovative .com saya klik profile saya klik my profile kemudian saya klik view transcript nah ini banyak sekali yang saya pernah ikuti sehingga transcriptnya tentu banyak sampai lima halaman ya ini adalah kursus-kursus yang pernah saya ikuti dirangkum dalam transcript ya oke jadi inilah fitur-fitur atau fasilitas yang ada di MEC Microsoft Educator Center ya jadi kita bisa melakukan mengikuti kursus disini kemudian kita bisa lihat profile kita bisa memasukkan kode redeem atau kupon atau semacam hadiah apa ya ya kupon ya atau kode kupon yang bisa kita masukkan sehingga kita mendapat sertifikat bila kita dipandang telah menyelesaikan suatu pelatihan atau materi tertentu oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian